Jika P sama dengan min kali 4 pangkat 6 dan Ki sama dengan min 4 pangkat 6, maka, oke, berarti di sini kita cari hubungan P dan Ki gitu ya. Nah, untuk mencari hubungannya, kita harus lihat dulu yang bagian P, di mana P di sini adalah min kali 4 pangkat 6. Nah, di sini kita dapatkan, ini itu kan, 4 pangkat 6 itu kan pasti selalu positif gitu ya, karena kan 4 ini positif. Jadi, positif dipangkatkan mau pangkat ganjil atau pangkat genap, pasti dia akan selalu positif gitu ya. Jadi, ini kita bisa buat positif. Terus, di sini positif kali negatif itu negatif gitu ya. Jadi, P di sini negatif. Terus, untuk yang Ki, karena di sini ada juga 4 gitu ya, kita harus lihat juga, untuk Ki sama dengan min 4 pangkat 6 gitu ya. Nah, dari sini kita harus tahu dulu, kalau misalkan ada, misalkan nih, ada min 1 pangkat 2, gini. Nah, ini tuh, itu kan sama aja dengan min 1 kali min 1, yaitu 1 gitu kan. Tapi, kalau misalkan ada min 1 pangkat 3, berarti kan, min 1 kali min 1 kali min 1, berarti min 1 gitu. Terus, kalau misalkan ada min 1 pangkat 4, berarti min 1 kali min 1 kali min 1, itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau misalkan ini tuh, bilangan negatif, terus ada pangkat di sini, yang genap gitu, nanti hasilnya positif gitu ya. Tapi, kalau misalkan dia itu pangkatnya ganjil, berarti hasilnya negatif. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau misalkan ini, pangkatnya genap, berarti kan hasilnya positif gitu kan. Berarti hasil ini sama aja dengan 4 pangkat 6 gitu ya. Di mana, 4 pangkat 6 ini tadi, itu kan sama dengan positif ya. Kita misalkan gitu, anggap positif. Nah, berarti, karena sama gitu ya, berarti ini positif gitu. Nah, berarti di sini kita bisa lihat, hubungan p dan q, di sini p-nya negatif, terus q-nya positif gitu ya. Berarti, dari sini kita bisa dapatkan hubungan p dan q, berarti p itu kurang dari q, atau lebih kecil dari q gitu ya. Nah, kalau kita lihat di opsi, di sini, untuk opsi A, di sini p lebih dari q, ini salah gitu ya. Terus, untuk yang B, p lebih kecil dari q, ini benar. Terus, yang C, p sama dengan q, ini salah gitu ya. Terus, yang D, ini salah juga. Terus, yang untuk opsi E, di sini benar juga gitu ya. 2p kurang dari 2q. Misalkan gini. Kalau misalkan kita kalikan 2, ini. Ini kita kalikan 2 yang p, berarti, ini misalkan kita anggap 1 gitu ya. Nah, berarti ini min 1 gitu ya, kita anggap. Nah, berarti min 1 kali 2, berarti min 2 gitu ya. Kalau misalkan 2p, kita misalkan yang ini 1, berarti jadinya kalau dikali 2, berarti min 2. Terus, yang 2q gitu ya, sama juga gitu ya, jadinya 2. Nah, dari sini juga, 2p kurang dari 2q, atau lebih kecil dari 2q. Nah, berarti, ini juga memenuhi gitu ya. Tapi kan, di sini kan, kita lihat yang pastinya aja gitu. Dimana yang pastinya di sini, kalau kita lihat, di sini p itu kurang dari q gitu kan. Ini dasarnya gitu, dasarnya itu p kurang dari q. Artinya, kalau misalkan ini dasarnya, berarti jawaban untuk soal ini, itu b gitu ya. Tapi untuk opsi e, ini juga benar gitu. Tapi kalau untuk dasarnya, berarti ya, b gitu ya. Karena dasarnya kan, p ini lebih kecil dari q gitu ya. Jadi, jawaban untuk soal ini ialah b. Oke. Terima kasih. selamat menikmati